Seorang leluhur setengah biksu menarik nafas dalam-dalam dan menjelaskan pada juniornya. Nama-nama di Loh Batu semuanya memiliki latar belakang yang bagus, dan beberapa di antaranya tidak lebih lemah dari Tuan Mudayan. Beberapa bahkan lebih kuat dari Tuan Mudayan. Apa, lebih kuat dari Tuan Mudayan? Para jenius muda terkejut ketika mendengar ini. Beberapa dari mereka baru saja melangkah ke Jalan Kuno Bintang, sementara yang lain belum dan sedang bersiap. Pakar paling kuat yang mereka kenal adalah penerus Kaisar Agung, Yan Nantian. Dia telah memahami empat fragmen hukum. Orang seperti itu sangat kuat. Tidakkah Anda melihat bahwa bahkan leluhur mereka pun menghormati pihak lain? Tapi sekarang, mereka tahu bahwa ada seseorang yang lebih kuat dari Yan Nantian di tablet batu. Seberapa mengerikankah surga? Anda meremehkan alam semesta. Ada lebih dari satu penerus Kaisar Agung di Jalan Kuno Bintang. Penerus Kaisar Agung lainnya juga akan muncul. Terlebih lagi, mereka mungkin terbangun lebih awal dari Tuan Mudayan. Keturunan Kaisar Agung lainnya juga akan muncul. Lin Suan juga terkejut saat mendengar ini. Tampaknya mau solemn ke Kaisaran peringkat pertama sangat tidak biasa. Dia semakin tertarik pada jurang maut. Berdengung. Seseorang pindah ke depan. Yang pertama masuk bukanlah Yan Nantian, tapi pembangkit tenaga listrik dari Ras Bango Putih. Half Sein mengangkat surat undangan di tangannya dan menuliskan namanya di atasnya dengan darahnya. Kemudian, dia melepaskan surat undangan itu, dan surat itu tenggelam ke dalam loh batu. Jurang di bawah bersinar terang dan menyelimuti dirinya. Pada saat berikutnya, Half Sein benar-benar menghilang ke dalam jurang. Klan Bango Putih dan para setengah biksu di sekitarnya menunggu dengan cemas. Mereka menatap tablet batu tinggi di depan mereka, seolah ingin melihat nama pihak lain. Haruskah mereka naik? Setelah menunggu selama setengah jam, ruang di depan mereka mulai bergetar, dan setengah biksu yang telah masuk sebelumnya pun keluar dari sana. Wajahnya suram. Dia keluar. Orang-orang di sekitarnya tercengang. Seru setengah biksu dari Ras Bango Putih. Sial, bagaimana mungkin tidak ada nama? Bagaimana ini mungkin? Level manakah yang Anda masuki? Mereka bertanya dengan tergesa-gesa. Wajah Half Sein terlihat jelek, dan dia menghela nafas. Saya baru memasuki level keempat. Saya masih agak jauh dari level kelima. Hanya tingkat keempat, banyak setengah biksu yang tercengang. Mereka juga tahu bahwa setengah biksu dari klan Bango Putih ini sangatlah kuat. Di antara mereka, ia dianggap di atas rata-rata. Namun, orang seperti itu hanya mampu mencapai lantai empat. Dia bahkan tidak berhasil mencapai lantai lima. Faktanya, dia bahkan tidak memenuhi syarat untuk meninggalkan namanya di prasasti tersebut. Ini sangat mengejutkan mereka. Mungkinkah abis benar-benar menakutkan? Di sisi lain, Lin Suan menyipitkan matanya. Lantai empat tidak memiliki hak untuk mengukir nama mereka, jadi sepertinya lantai berikutnya adalah semacam tantangan. Dia menebak dalam hatinya. Aku akan pergi. Pada saat ini, seorang ahli muda dari klan Bango Putih keluar. Dia tampak berusia tiga puluhan dan memiliki aura yang kuat. Namun, usia sebenarnya sudah lebih dari seribu lima ratus tahun. Hanya saja dia punya cara untuk mempertahankan penampilan mudanya. Dia juga menggunakan darahnya untuk menuliskan namanya di surat undangan abis. Kemudian, dia meletakkan surat undangan tersebut di atas prasasti batu. Kemudian, tubuhnya juga memasuki jurang di bawah. Kali ini butuh waktu lebih lama. Ketika dia keluar, banyak orang berteriak kaget. Namanya akhirnya muncul. Benar saja, Lin Suan juga memperhatikan ada satu nama putih lagi di bagian bawah prasasti batu. Sepertinya itu adalah orang yang baru saja masuk. Pakar dari klan Bango Putih yang keluar juga terlihat sedikit kesal saat melihat pemandangan ini. Meski namanya tertera di prasasti batu, sepertinya namanya berada di level paling bawah. Bagaimana dia, yang selalu bangga, bisa mentolerir hal ini? Lantai berapa yang kamu masuki? Nenek moyang klan Bango Putih buru-buru bertanya. Lantai tujuh. Selanjutnya, beberapa halfsein lainnya masuk. Selain klan Bango Putih, ada pula setengah biksu dari klan dan sekte lain yang masuk satu demi satu. Bahkan beberapa seniman bela diri muda pun masuk. Misalnya, ada dua seniman bela diri muda dari klan Bango Putih yang masuk. Namun, kecepatan keluarnya mereka sangat cepat. Keduanya terlihat sangat kesal. Salah satunya bahkan tidak melewati lantai satu, sedangkan yang lainnya hanya melewati lantai satu dan dikalahkan di lantai dua. Melihat pemandangan ini, seniman bela diri lain yang telah memahami sesuatu yang dekat dengan dao menggelengkan kepala dan menghela nafas. Sepertinya sudah tidak ada harapan lagi. Mungkin hanya para setengah biksu yang bisa menuliskan nama mereka di prasasti batu tersebut. Setelah melihatnya begitu lama, Lin Suan juga mengerti apa yang tertulis. Ini seharusnya menjadi tempat uji coba yang sangat penting di jalur langit berbintang kuno. Mereka yang memasuki lantai lima ke bawah tidak memenuhi syarat untuk diukir namanya. Mereka yang memasuki lantai lima ke atas memenuhi syarat. Namun, lantai lima hingga lantai sepuluh seharusnya menjadi lantai paling bawah, dan termasuk dalam kategori nama kulit putih. Di atas lantai sepuluh, ada warna lain. Berdasarkan pengamatannya, ia menemukan bahwa setiap lantai lima harus dianggap satu tingkat. Dia menemukan bahwa beberapa orang yang melewati lantai sepuluh ke atas terlihat gembira setelah kembali. Jelas sekali, mereka telah menerima semacam manfaat. Memikirkan hal ini, mata Lin Suan menyala karena gairah. Naga merah di sampingnya juga sangat ingin mencobanya. Pada saat ini, semua orang berseru karena mereka menemukan nama seseorang telah muncul di prasasti batu. Dan nama itu berwarna oranya. Di antara semua nama, warna oranya dianggap yang terbaik karena total ada lima warna pada prasasti batu tersebut. Ungu adalah yang terbaik dari semuanya. Lalu ada jeruk. Bagian tengahnya berwarna biru, hijau, dan terakhir berwarna putih. Oranya bisa dikatakan nomor dua setelah ungu. Pemandangan ini benar-benar mengejutkan para setengah biksu. Astaga, itu pasti elit dari suku Naga Harimau. Ya, itu dia. Saya tahu dia. Dia sangat kuat, dan kali ini dia juga menempuh jalur kuno bintang. Mereka tidak mengira dia begitu kuat. Sepertinya dia telah mencapai lantai lima belas. Tapi untuk lantai berapa dia mencapainya, mereka belum tahu. Setelah elit suku Naga Harimau keluar, dia melihat ke langit dan tertawa. Dia terlalu bersemangat. Meskipun dia tidak bisa dibandingkan dengan yang terbaik, dia bisa dikatakan sangat kuat. Selain Yanantian, Lin Suan, dan yang lainnya, semua orang merasa iri. Karena ini adalah yang tertinggi sejauh ini. Kebanyakan orang memiliki nama berwarna putih, hijau, dan biru. Jumlah mereka sangat sedikit. Belum lagi, warnanya oranya. Berdengung. Pada saat ini, Yanantian mulai bergerak. Gerakannya langsung menarik perhatian semua orang. Astaga, Tuan Muda Yan hendak bergerak. Nama Tuan Muda Yan pasti berwarna ungu. Itu sudah pasti. Namun mereka tidak tahu di mana namanya akan diperingkat. Meskipun semuanya berwarna ungu, ada hierarkinya. Misalnya, nama depannya sekarang adalah Diling. Mereka tidak tahu di mana peringkat Yanantian. 3212. Bahkan mata Lin Suan berkedip. Meskipun dia tidak takut pada Yanantian, dia harus mengakui bahwa Yanantian memang seorang ahli. Terlebih lagi, penerus Kaisar Agung pastinya tidak bisa dianggap remeh. Berdengung. Yanantian masuk di bawah tatapan penuh harap semua orang. Yang lain mulai berdiskusi. Berdengung. Pada saat ini, ada fluktuasi lain dalam jarak. Sosok-sosok terbang dengan cepat dari jauh, membawa aura yang kuat. Begitu mereka tiba, mereka bersiul panjang. Apakah sudah dimulai? Tidak masalah. Meski sudah dimulai, kita bisa melanjutkannya. Kedatangan orang-orang ini menarik perhatian para halfsein di depannya. Saat berikutnya, mereka semua menoleh. Segera, seseorang berseru kaget. Wang Chen. Jibai. Yu Heng dan saudara-saudaranya. Semua orang berseru kaget. Ya Tuhan, mereka semua adalah pakar yang sangat terkenal di jalur kuno langit berbintang. Mereka semua ada di sini. Kali ini, tidak banyak orang, hanya beberapa lusin. Namun, tanpa kecuali, mereka semua adalah seorang ahli. Masing-masing dari mereka mengejutkan para halfsein di sini. Ini karena orang-orang ini ahli dalam jalur kuno langit berbintang. Mereka telah lama menginjakan kaki di jalur kuno langit berbintang dan membuat nama mereka terkenal di jalur kuno langit berbintang. Mereka tidak menyangka akan datang ke sini kali ini. Nama Wang Chen berwarna oranya dan dia menduduki peringkat ke-26. Kekuatannya bisa dikatakan sangat kuat. Jibai sangat menakutkan dan dia menduduki peringkat ke-19 dengan warna oranya. Yuheng dan saudara-saudaranya juga sangat menakutkan. Mereka semua ahli dengan nama oranya. Semua orang berseru kaget, sementara yang lain kaget. Semua nama orang-orang ini ada di Loh Batu. Jelas sekali bahwa mereka pernah ke sini sebelumnya dan melakukannya dengan baik. Kali ini, dia harus menerobos lagi, kan? Dengan kata lain, mereka bisa datang ke sini lebih dari satu kali. Mata Lin Suan berkedip. Dia bertanya-tanya apakah akan ada hadiah lain jika dia datang lagi. Seharusnya ada. Kalau tidak, orang-orang ini tidak akan datang. Dia melihat tablet batu hitam itu. Pada Loh Batu Hitam tersebut terdapat total 11 orang dengan nama ungu dan 49 orang dengan nama oranya. Meski rangkingnya berubah, warna namanya tidak akan berubah. Misalnya, sebelum Yan Nantian, ada 10 orang dengan nama ungu. Setelah Yan Nantian, ada 11 nama. Adapun nama-nama di bawah oranya, dia tidak memperhatikannya. Ada banyak orang di sana. Meskipun mereka semua adalah ahli terkemuka di dunia luar, mereka tetap bukan apa-apa di matanya. Faktanya, dia bahkan tidak peduli dengan orang-orang di depannya. Siapa yang masuk? Seorang pria kekar berkata dengan dingin. Namanya Dong Fang Ye, dan dia juga seorang jenius dengan nama oranya. Setengah biksu yang sedang ditanya itu menggigil dan memaksakan diri untuk menjawab. Itu adalah Tuan Muda Yan. Tuan Muda Yan. Tuan Muda Yan yang mana? Dong Fang Ye memasang ekspresi tidak puas. Itu adalah Yan Nantian, Tuan Muda Yan. Halsain yang berada di barisan depan menguatkan dirinya dan berkata. Saat dia mengatakan itu, Dong Fang Ye tercengang. Para pendatang baru juga tercengang. Yan Nantian, penerus Kaisar Agung yang legendaris. Siapa sangka dia akan datang juga? Di belakangnya, Jibai, Yuheng, dan yang lainnya juga memasang ekspresi serius. Mereka bisa mengabaikan yang lain, tapi mereka tidak punya pilihan selain berhati-hati ketika berhadapan dengan penerus Kaisar Agung ini. Tiba-tiba, ekspresi orang-orang ini berubah menjadi sangat suram. Mereka juga menunggu dengan tenang, bertanya-tanya peringkat apa yang akan dicapai Yan Nantian. Yan Nantian sudah lama berada di sana, lebih lama dari gabungan semua orang lainnya. Terbukti, peringkat partai lain juga akan sangat tinggi. Sekarang, para ahli ini sudah mengetahui bahwa Yan Nantian seharusnya bisa mendapatkan nama ungu. Tapi dia akan berada di peringkat berapa di antara nama-nama ungu. Itu tidak pasti. Nak, Iblis Utara juga mengesankan. Dia bisa menduduki peringkat kelima di sini tidak lama setelah meninggalkan rumah prajurit luar biasa. Jelas sekali, dia mengalami pertemuan yang tidak disengaja. Seharusnya dia sudah memasuki alam setengah biksu sejak lama. Naga Merah berkata dengan suara rendah. Lin Suan menganggupkan kepalanya setelah mendengar itu. Memang itulah yang terjadi. Sebelumnya di Outstanding Warrior Mansion, dia bahkan telah mengalahkan Demon Utara dengan cara yang mendominasi. Saat itu, dia dan Iblis Utara sama-sama seniman bela diri yang dekat dengan Dao. Tak disangka, bukan hanya dia telah menjadi seorang setengah biksu dalam waktu sesingkat itu, namun Iblis Utara juga telah menjadi seorang setengah biksu. Tampaknya semua orang jenius ini mengalami pertemuan yang tidak disengaja. Namun, Lin Suan yakin bahwa dia tidak akan kalah dari siapapun. Tidak peduli apakah itu Iblis Utara atau Yan Nantian. Yan Nantian belum keluar. Saat ini, suara lain datang dari langit. Semua orang menoleh untuk melihat. Setengah biksu di sekitar mereka gemetar. Aura yang menakutkan. Jibai, Wang Hao, dan yang lainnya menyipitkan mata. Liu Mu, itu kamu. Anda di sini juga. Suara orang-orang ini bergetar. Apa, Liu Mu? Mendengar hal ini, wajah para setengah biksu di sekitar mereka berubah. Mereka semua menoleh untuk melihat tablet batu besar di depan mereka. Sesaat kemudian, mereka melihat nama berwarna ungu. Orang yang berada di peringkat ke-9 adalah Liu Mu. Ya Tuhan, seorang jenius top dengan nama ungu juga ada di sini. Tidak mungkin, apakah Liu Mu akan mendapat peringkat lagi. Semua orang menghirup udara dingin. Mata Liu Mu berkedip. Saya tidak berencana untuk masuk lagi. Kali ini, saya di sini untuk mengikuti tes bersama saya. Adik Junior, keluarlah. Begitu dia selesai berbicara, seorang wanita keluar dari belakang Liu Mu. Dia sangat cantik. Auranya juga menakutkan. Dia juga telah mencapai alam setengah suci. Jelas sekali, dia juga seorang jenius muda dan adik muda Liu Mu. Yuyu, ketika yang nantian keluar nanti, kamu bisa pergi dan mengikuti tes. Liu Mu berkata dengan suara yang dalam. Ya, kakak senior. Yuyu yang berada di sampingnya menjawab dengan senyuman. Mata indahnya berkedip saat dia melihat sekeliling dengan rasa ingin tahu. Namun, itu hanyalah pertarungan. Dia tidak menemukan orang yang mampu melampaui kakak laki-laki senior di sampingnya. Oleh karena itu, dia mendengus pelan dan membuang muka. Tidak lama kemudian, terdengar suara gemuruh dari jurang di bawah. Sesosok, seperti seorang kaisar surgawi, bergegas dengan cepat. Pada saat yang sama, nama-nama pada loh batu berubah. Nama ungu lainnya muncul di layar. Tidak hanya itu. Tiga nama teratas tidak berubah. Zhao Wu Liang yang menduduki peringkat keempat turun satu peringkat. Tempat keempat yang baru adalah Yan Nantian. Melihat pemandangan ini, semua orang tercengang. Setengah biksu di sekitarnya terkejut. Wang Chen, Jibai, dan yang lainnya menghirup udara dingin. Murid Yuheng dan saudara-saudaranya menyusut. Nama ungu lainnya muncul. Apalagi, ada yang berhasil masuk lima besar dan menduduki peringkat keempat. Yan Nantian ini terlalu menakutkan. Ya, dia memang penerus kaisar agung. Dia masih sangat muda dan memiliki potensi yang tidak terbatas. Dalam beberapa tahun, peringkatnya mungkin akan meningkat lebih jauh lagi. Yuyu berseru dan menutup mulut cerinya dengan tangannya. Matanya yang indah dipenuhi rasa tidak percaya. Dia menduduki peringkat keempat. Dia telah melampaui kakak senior. Setengah biksu lainnya juga terdiam. Memang benar demikian. Liu Mu sangat menakutkan, tapi dia hanya menduduki peringkat ke-9 dalam nama ungu. Kini, Yan Nantian menduduki peringkat ke-4 dalam nama ungu. Namun, Liu Mu sangat tenang dan tidak terlihat terkejut. Dia berkata dengan dingin. Ini adalah peringkat saya hampir 60 tahun yang lalu. Dalam 60 tahun ini, saya mengalami kemajuan setiap hari. Apakah menurut Anda dengan kekuatan saya saat ini, saya hanya berada di peringkat ke-9. 3213. Apa? Itu adalah peringkatnya 60 tahun yang lalu. Yang lainnya bahkan lebih terkejut lagi. Kebanggaan tertinggi surga seperti Liu Mu benar-benar meningkat setiap hari. Perubahan dalam satu tahun saja sudah sangat besar, apalagi 60 tahun. Tidak heran dia begitu tenang. Kekuatannya telah mencapai tingkat yang tak terduga. Ah, benarkah? Lalu kenapa kamu tidak masuk kembali ke dalam jurang dan menentukan peringkat ulang? Apakah kamu tidak berani? Yan Nantian terbang ke langit dan mencibir saat mendengar suara Liu Mu. Menurutnya, Liu Mu hanya iri padanya. Kamu adalah Yan Nantian. Liu Mu berbalik dan menatap Yan Nantian. Matanya bersinar dengan cahaya dingin. Yan Nantian dikelilingi oleh 4 binatang dewa, bersinar terang. Saat berikutnya, energi yang menghancurkan bumi meledak. Retakan yang tak terlihat menyebar ke segala arah. Untuk sesaat, para halfsein di sekitarnya merasa kulit kepala mereka mati rasa. Itu terlalu menakutkan. Hanya benturan tatapan mereka saja yang bisa menghancurkan dunia. Jika keduanya bertengkar, mereka semua akan mendapat masalah. Apakah kamu penerus Kaisar Agung? Meskipun kamu berbakat dan beruntung, kamu masih terlalu muda. Liu Mu meletakkan tangannya di belakang punggung dan berkata dengan bangga. Saya punya alasan untuk tidak melakukan pemeringkatan ulang. Saya takut menjadi sasaran. Apakah kamu pikir aku takut padamu? Saat Xiao Chen mengatakan itu, banyak setengah sage menjadi bingung. Takut menjadi sasaran orang lain. Siapa itu? Apakah ada orang yang ditakuti Liu Mu? Mereka bingung. Lin Xuan juga mengerutkan kening. Sepertinya semakin tinggi rangkingnya, semakin baik. Yan Nantian mendengus. Percuma bicara lebih banyak. Menurutku, kamu hanya berdalih. Berani bertengkar denganku. Empat binatang dewa di sekitarnya menjadi semakin menakutkan. Dia seperti makhluk abadi yang terbuang yang turun ke dunia fana. Auranya yang kuat membuat para setengah biksu di sekitarnya terus mundur. Bertarung denganmu. Baiklah, biarkan aku melihat kemampuanmu, penerus Kaisar Agung. Liu Mu tertawa keras saat dia melayang ke udara dan terbang ke kejauhan. Yan Nantian berhenti. Keempat binatang dewa membawanya dan terbang juga. Setengah biksu di sekitar mereka semua tercengang. Surga, apakah dua jenius teratas akan bertarung? Ini sungguh mengejutkan. Ayo dan lihat, banyak setengah biksu yang merasa bersemangat. Pertarungan luar biasa seperti itu bukanlah sesuatu yang bisa dilihat secara normal. Namun, di saat berikutnya, para setengah biksu itu terbang kembali. Energi yang sangat menakutkan datang dari depan dan membuat orang-orang ini terbang. Mereka tahu bahwa tidak mungkin menyaksikan secara paksa pertarungan antara mereka berdua. Kecuali jika ada seorang sage atau ahli jenius dengan kekuatan serupa, barulah mereka dapat menyaksikan pertempuran tersebut. Hal ini membuat mereka merasa sangat menyesal. Bahkan Wang Chen, Ji Bai, dan yang lainnya menjadi pucat. Gelombang kekuatan itu membuat hati mereka bergetar. Namun, ada beberapa orang di antara mereka yang melayang ke angkasa. Mereka menggunakan alat semisage, formasi, dan harta magis yang kuat untuk menerobos. Masih ada sebagian orang yang tertinggal untuk mempersiapkan ujian mendatang. Tatapan Lin Xuan seperti pelangi saat dia melihat kekejauhan. Namun, dia segera mengalihkan pandangannya. Dia tidak pergi menonton pertempuran itu. Ini karena dia juga sangat penasaran dengan jurang di bawah. Sekarang dia memiliki undangan ke jurang maut di tangannya, dia tentu saja ingin masuk dan mengalaminya. Karena mereka tidak bisa menyaksikan pertarungan antara Yan Nantian dan Liu Mu, mereka hanya bisa menyerah. Dia mulai menghadapinya dengan sekuat tenaga, dan tes berikut akan dilakukan. Setelah orang-orang yang jatuh ke dalam jurang keluar, semua mata tertuju pada Yuyu. Ini karena Liu Mu mengatakan bahwa dia akan membiarkan Yuyu mengikuti tes setelah orang-orang di dalam keluar. Meski ada orang lain yang ingin masuk, mereka tidak berani melakukannya saat Yuyu tidak bergerak. Peri Yuyu, giliranmu, Wang Chen, Jibai, dan yang lainnya berkata. Mata indah Yuyu bersinar saat dia melihat kekejauhan. Tidak perlu terburu-buru. Aku ingin menunggu lebih lama lagi. Jantung Wang Chen dan yang lainnya berdetak kencang. Mereka menemukan bahwa Yuyu sedang melihat kekejauhan tempat Yan Nantian dan Jibai bertarung. Sepertinya dia mengkhawatirkan kakak seniornya. Bagaimanapun, lawannya adalah penerus Kaisar Agung. Kalau begitu, aku tidak akan menahan diri. Anak tertua dari tiga bersaudara Yuheng tertawa dan ingin memasuki jurang di bawah. Pada saat yang sama, mata Wang Chen dan Jibai tajam. Mereka bertiga bergerak, ingin memanfaatkan kesempatan itu. Namun, di saat berikutnya, mereka tercengang. Ini karena mereka menemukan ada sosok yang lebih cepat dari mereka. Dia sudah memasuki jurang di bawah. Sial, apa yang terjadi? Bagaimana orang ini bisa begitu cepat? Wang Chen mengerutkan kening. Di sampingnya, seorang Half Saint berseru. Tidak, anak itu sepertinya sudah bergerak pagi-pagi sekali sebelum periyuyu berbicara. Apa, anak ini berani bertarung dengan periyuyu untuk mendapatkan tempat. Dia tidak tahu apa yang baik untuknya. Memang benar, bertarung dengan periyuyu untuk mendapatkan tempat berarti melawan liumu. Apakah anak ini benar-benar ingin mati? Anak tertua dari tiga bersaudara yu heng langsung meraung. Periyuyu, aku akan menjatuhkan orang ini untukmu. Dialah yang ingin membunuh pihak lain, tapi dia berkata bahwa dia membela periyuyu. Ini jelas untuk menjilat liumu. Berdengung. Anak tertua dari tiga bersaudara yu heng menyerang. Fragmen hukum tak berujung muncul di tubuhnya, berubah menjadi pedang panjang yang menebas ke bawah. Pedang ini seperti bima sakti yang turun dengan niat membunuh yang kuat. Ia ingin membagi angka di bawah menjadi dua. Oh tidak, pedang sungai yang berangkat. Banyak orang berseru. Ini adalah langkah terakhir dari ketiga bersaudara yu heng. Langkah pertama mereka adalah langkah mematikan. Jelas sekali mereka ingin membunuh orang di bawah. Namun, apakah orang di bawah ini begitu mudah untuk dibunuh? Ketiga yu heng bersaudara tidak mengetahui siapa dirinya, namun para setengah biksu di sekitar mereka mengetahui siapa dirinya. Sebelumnya, dia berani menantang klan Bango Putih dan membunuh tiga keajaiban terbaik mereka di depan umum. Orang kejam seperti itu pastinya tidak bisa dianggap enteng. Memang benar, di bawah, Lin Xuan mengerutkan kening, dan cahaya dingin keluar dari matanya. Karena dia sudah menerima undangan tersebut, dia tentu harus turun dan menguji dirinya sendiri. Adapun kata-kata Liu Mu, dia tidak memasukkannya ke dalam hati. Siapakah Liu Mu? Siapa yang berani menghentikannya di jalan yang ingin diambilnya? Namun, ada seseorang yang tidak mengetahui apa yang baik untuknya dan berani menghentikannya. Lin Xuan menoleh dan melambaikan tangannya. Fragmen hukum tak berujung menari di depannya, membentuk celah spasial besar yang langsung menelan cahaya pedang yang menakutkan. Kamu berani menghentikanku, Lin Xuan berkata dengan dingin. Ditelan. Anak tertua dari tiga bersaudara Yu Hong mengerutkan kening. Dia tidak menyangka pihak lain bisa menyelesaikan kepindaannya dengan mudah. Bagaimanapun juga, dia adalah seorang setengah biksu. Apalagi dia menduduki peringkat ke-24 di antara nama-nama oranya. Kekuatannya sangat kuat. Tidak banyak orang yang hadir mampu melawannya. Namun, pihak lain melakukannya dengan mudah. Siapa orang ini? Nak, siapa kamu? Apakah kamu tidak mendengar apa yang aku katakan? Tempat ini untuk periyuyu. Kamu pikir kamu ini siapa? Beraninya kamu merebutnya? Meskipun dia tidak bisa menebak kekuatan pihak lain, lalu kenapa? Dia tidak percaya bahwa pihak lain berani melawan Liu Mu. Berdengung. Lin Xuan tidak menjawab sama sekali. Reaksinya adalah menyerang. Cahaya pedang yang sangat dingin membubung ke langit seperti naga api, mengaum dengan ganas ke segala arah. Seketika, serangan itu menyerang anak tertua dari tiga bersaudara Yu Hong. 3214. Anda sedang mendekati kematian. Anak tertua dari tiga bersaudara Yu Hong sangat marah. Dia tidak menyangka pihak lain tidak akan menjawabnya sama sekali dan langsung menyerangnya. Nak, kamu terlalu sombong. Apa menurutmu kamu bisa melawanku hanya karena kamu berhasil memblokir salah satu seranganku? Anda melebih-lebihkan diri anda sendiri. Hari ini, aku akan membiarkanmu melihat kekuatanku. Dengan raungan yang keras, cahaya berkedip di tubuhnya, dan pedang besar muncul di tangannya, melepaskan cahaya yang menakutkan. Niat membunuh yang mengerikan di tubuhnya seperti badai yang melanda segala arah. Saya tidak peduli siapa anda. Beraninya kamu memprovokasi saya. Aku akan menghancurkanmu dengan satu serangan. Anak tertua dari tiga bersaudara Yuheng melambaikan pedang panjang di tangannya, dan angin serta guntur segera meletus. Seperti kesengsaraan petir, lingkungan sekitarnya disertai dengan bayangan hukum yang menakutkan. Hukum petir. Itu sangat kejam dan dapat menghancurkan segalanya. Dengan tebasan pedang, guntur yang mengerikan meledak di kehampaan seperti kesengsaraan surgawi, yang sangat dahsyat. Hati para halfsein di sekitar mereka berdebar kencang. Mereka tahu bahwa anak tertua dari tiga bersaudara Yuheng sangat marah. Anak tertua dari tiga bersaudara Yuheng tidak menahan diri dengan serangan ini. Dia ingin membunuh Lin Suan dengan cara yang mendominasi untuk meningkatkan reputasinya. Wang Chen, Jibai, dan para ahli ras bangau putih juga memasang ekspresi muram saat melihat pemandangan ini. Harus diakui bahwa pedang ini terlalu ganas, membuat mereka merasa seolah-olah sedang menghadapi musuh yang hebat. Mata Lin Suan berkedip, dan wajahnya muram. Menghadapi pedang ini, dia tidak menghindar sama sekali. Sebaliknya, niat pedang yang menakutkan muncul dari tubuhnya. Karena kamu ingin mati, aku akan memenuhi keinginanmu. Berdengung. Api yang tak terhitung jumlahnya melompat ke tubuhnya, membentuk lautan api. Pedang itu menebas lautan api dan dibakar dengan ganas. Kecepatannya melambat seolah-olah akan meleleh. Lin Suan berdiri di udara, tampak seperti dewa api. Dia menyaksikan pemandangan itu dengan mata dingin. Apakah ini seranganmu? Anda bahkan tidak dapat menahan satu pukulan pun. Rasakan teknik pedangku. Dia memadatkan pedang hukum di tangannya dan menebasnya. Anak tertua dari tiga bersaudara Yu Hang awalnya memiliki ekspresi menghina, tetapi ketika dia merasakan ketajaman pedang ini, ekspresinya berubah. Sial, bagaimana bisa begitu kuat? Enyahlah. Dia meraung seperti orang gila dan tidak menahan diri. Hukum pecahan petir menari dengan liar, membentuk pedang petir sepanjang puluhan ribu mil yang turun dari langit. Kehampaan di sekitarnya terbelah, disertai ratusan ribu petir yang turun bersamaan. Ledakan. Cahaya yang tak tertandingi meledak di kehampaan. Namun, dia masih meremehkan pedang hukum Lin Suan. Pedang ini langsung menembus petir yang memenuhi langit dan menghancurkan cahaya pedang yang menakutkan. Terlebih lagi, dia membelah anak tertua dari tiga bersaudara menjadi dua dengan satu serangan pedang. Engah. Ah. Anak tertua dari tiga bersaudara Yu Hang berteriak seolah dia sudah gila. Matanya dipenuhi teror yang mendalam. Tubuhnya yang rusak ingin berkumpul kembali. Namun, raungan naga yang menakutkan terdengar dari dalam aura pedang. Jiwa pedang meletus, membentuk riak pedang yang menakutkan yang sekali lagi membelah tubuh yang hancur menjadi beberapa bagian. Bahkan jiwanya terluka parah. Ah. Saya salah. Tetap di tanganmu. Bos Yu Hang berteriak seolah dia sudah gila. Matanya dipenuhi teror. Itu terlalu menakutkan. Dia sama sekali bukan tandingan lawannya. Lawannya sebenarnya adalah seorang setengah biksu di tingkat puncak. Menahan. Lin Suan mencibir. Apa menurutmu aku akan menahan diri hanya karena kamu bilang begitu? Baru saja, ketika kamu membunuhku dengan satu serangan pedang, apakah kamu berpikir untuk menahan diri? Lin Suan tidak tergerak. Fragmen hukum api mengumpulkan api yang mengerikan. Kebakaran ini terlalu mengerikan. Seolah ingin membakar pihak lain menjadi abu. Di tengah kobaran api, Bos Yu Hang sangat menderita. Dia buru-buru berlutut di dalam api. Tuan muda, tolong ampuni saya. Aku salah karena menyerangmu dengan gegabuh. Saya di sini untuk meminta maaf kepada Anda. Pada saat yang sama, saya akan menawarkan Anda harta Dharma. Ini adalah kayu sambaran petir. Itu terbentuk dalam kesengsaraan petir dan sangat berharga. Ia memiliki aura dao besar di atasnya. Aku akan memberikannya padamu sekarang sebagai ganti nyawaku. Kakak laki-laki. Saudara laki-laki kedua dan ketiga dari keluarga Yu Hang juga sangat marah. Mereka bergegas seolah-olah mereka sudah gila. Kakak, ayo bergabung. Saya tidak percaya kita tidak bisa membunuhnya. Keduanya meraung seperti sudah gila. Tapi Bos Yu Hang dengan cepat mengirimkan suaranya. Berhenti, jangan gegabuh. Kami bertiga memang bisa membunuhnya jika kami bergabung. Tapi saat kalian berdua menyerang, aku mungkin akan dibunuh olehnya. Jadi, tunggu aku keluar dulu, baru tangani bocah ini. Mendengar transmisi Bos, kakak kedua dan ketiga menghentikan langkah mereka. Mata mereka mekar dengan kemarahan yang mengerikan saat mereka menatap lekat-lekat pada Lin Suan. Alis Lin Suan berkedut, kayu sambaran petir. Dengan lambayan tangannya, dia meraih bagian dari lightning strike wood. Kemudian, dia melihat ke arah Bos yang sedang berlutut di udara dan berkata dengan dingin. Kali ini, aku akan menyelamatkan hidupmu. Lain kali kamu berani tidak menghormatiku, aku akan langsung menghancurkan tubuh dan jiwamu. Ruzilong, hal ini seharusnya bermanfaat bagimu. Lin Suan berbalik dan menyerahkan lightning strike wood ke Crimson Dragon. Setelah naga merah menerimanya, dia menyeringai. Haha, memang mengandung kekuatan petir. Bagus, bocah, aku akan menerima hal ini tanpa ragu-ragu. Naga merah mengembangkan hukum petir. Kayu sambaran petir ini sangat berguna baginya. Sosok Lin Suan berubah, dan dia dengan cepat turun menuju jurang di bawah. Segera, dia menghilang dari pandangan semua orang. Bos, kamu baik-baik saja. Saudara Aliot kedua dan ketiga bergegas mendekat. Wajah bos Aliot sangat pucat. Dia segera memulihkan tubuhnya dan menelan pil. Di sisi lain, setelah Lin Suan jatuh ke dalam jurang, dia diselimuti oleh aura putih ke abu-abuan. Di saat yang sama, aura putih ke abu-abuan di depannya membentuk Leontine Giok yang tersangkut di antara alisnya. Ini mengejutkan Lin Suan, tapi dia tidak menolak. Ini karena dia merasa Leontine Giok itu bukanlah ancaman baginya. Sebaliknya, itu sepertinya melindunginya. Segera, Lin Suan berhenti turun. Dia melihat sekelilingnya. Lingkungan sekitar berwarna abu-abu. Ada tangga putih ke abu-abuan di depannya yang menuju ke sebuah pintu misterius. Namun, dia tidak tahu apa yang ada di dalamnya. Sejak dia ada di sini, Lin Suan tidak berpikir terlalu banyak dan melangkah masuk. Ada sebuah aula besar di dalamnya. Itu sangat besar dan luas. Lingkungan sekitar sederhana dan tanpa hiasan, dengan aura misterius. Berdengung. Tiba-tiba, sesosok tubuh muncul di istana. Itu adalah sosok berjubah abu-abu. Jubah tahu mencapai tanah, dan dia mengenakan jubah. Mustahil untuk melihat seperti apa rupanya. Dia hanya bisa melihat sepasang mata yang tampak berkedip-kedip dengan cahaya dingin, seperti Willow, Dewis. Lin Suan tidak merasakan aura misterius dari pihak lain. Hal ini membuatnya curiga bahwa pihak lain tersebut bukanlah manusia. Atau boneka. Pengambil uji coba, selamat datang di Faling Abis. Suara serak dan rendah terdengar, bergema di aula. Kini, tahap pertama dimulai. Saat suara itu jatuh, kekosongan di depannya pun runtuh. Aura putih keabu-abuan yang tak terhitung jumlahnya, membawa kekuatan misterius, terkondensasi menjadi sebuah sosok. Su Chen tercengang. Dia merasakan kekuatan hukum dari kekuatan misterius. Tampaknya Faling Abis tidaklah sederhana. Dia bertanya-tanya siapa lawannya. Segera, dia melihatnya. Itu adalah monster hitam dengan tubuh manusia dan kepala macan tutul. Ia memiliki total empat lengan dan kepala besar yang sangat ganas. Ada aura menakutkan di tubuhnya, dan ada bagian hukum menakutkan yang mengelilinginya. Lin Suan bisa dengan jelas merasakan bahwa itu adalah sila api. Tahap pertama adalah seorang setengah biksu yang memiliki sebuah fragment hukum. Lin Suan sangat terkejut. Tidak mengherankan jika para halfsein biasa di luar tidak bisa melewati beberapa tahap. 3215 Jika tahap pertama sudah begitu menakutkan, seberapa kuatkah tahap berikutnya? Namun, Bian Suan tidak peduli. Hukum api, dia juga pandai dalam hal itu. Fragmen hukum menari dan diringkas menjadi pedang hukum, yang dipegang di tangan Lin Suan. Di sisi lain, macan tutul hitam juga berwujud busur hitam besar. Fragmen hukum api yang tak terhitung jumlahnya menari-nari di ujung jarinya, membentuk api hitam yang menari dan berubah menjadi anak panah. Kemudian, macan tutul itu memasang panah hitam di haluan, dan aura di tubuhnya meletus. Dengan dengungan, anak panah itu terbang keluar. Lin Suan meraung, tubuh dewanya mekar, dan jiwa pedang naga besar di tubuhnya meraung. Dia maju selangkah, berubah menjadi bayangan seperti dewa iblis, dan bergegas mendekat. Pedang hukum berkedip-kedip di udara, memotong kekosongan. Setelah serangan, suara nyaring terdengar. Kedua jenis pecahan api di kehampaan terus bertabrakan, meletus menjadi fenomena langit dan bumi. Adapun Lin Suan, dia menyarungkan pedangnya. Engah. Macan tutul hitam itu terbelah menjadi dua, dan tubuhnya tidak dapat dipasang kembali sama sekali. Suaranya berubah menjadi api hitam, membara dengan ganas. Kemudian, terbentuklah pintu hitam. Selamat, Anda telah melewati tahap pertama. Selanjutnya penilaian tahap kedua, pria berjubah abu-abu di sebelahnya berkata dengan dingin. Lin Suan berjalan ke pintu hitam dan kemudian menghilang. Saat berikutnya, dia muncul lagi. Dia masih dikelilingi oleh aula kosong, kuno dan misterius, sangat mirip dengan tingkat pertama. Bahkan ada seseorang di sampingnya. Lin Suan curiga dia tidak pergi sama sekali. Namun kali ini, lawannya berubah. Itu bukan lagi macan tutul abu-abu, tapi keberadaan yang lebih menakutkan. Aura lawan jauh lebih menakutkan dibandingkan macan tutul hitam di tingkat pertama. Membunuh. Lin Suan tidak ragu-ragu dan dengan tegas menggunakan seluruh kekuatannya untuk membunuh. Dalam uji coba ini, Lin Suan menggunakan kondisi terkuatnya untuk menghadapinya. Dia penasaran untuk melihat seberapa jauh dia bisa melangkah. Tahap kedua, tahap ketiga, dan tahap keempat. Lin Suan sangat kuat. Dalam tiga gerakan, dia bisa dengan mudah membunuh lawannya. Tentu saja, Lin Suan tidak menahan diri sama sekali. Jiwa pedang naga besar, dua fragmen hukum, dan fisik yang kuat membuat kekuatannya sangat kuat. Sama seperti itu, Lin Suan berhasil melewatinya dengan momentum besar. Di luar, bos Yuheng membuka matanya. Dia hampir tidak bisa menghentikan luka-lukanya. Namun, ekspresinya sangat jelek. Setelah pertarungan seperti itu, akan sangat sulit baginya untuk mencapai puncaknya dalam waktu singkat. Jika itu masalahnya, hasil tesnya di jurang mau tidak akan terlihat jelas sama sekali. Mungkin, peringkatnya mungkin akan turun. Ini sungguh tak tertahankan baginya. Brengsek, brengsek. Kakak tertua Yuheng sangat marah hingga dia muntah darah. Di sampingnya, kakak kedua dan kakak ketiga berkata, kakak, bocah itu terlalu penuh kebencian. Saat dia keluar, kita harus bergandengan tangan dan membunuhnya. Ia itu betul, dia terlalu sombong. Dia benar-benar berani melukai kakak. Tidak peduli seberapa kuatnya dia, dia bukanlah tandingan kami bertiga bersaudara. Yuheng dan saudara-saudaranya mengertakan gigi. Para ahli di sekitarnya merasa kulit kepala mereka mati rasa. Ini karena Lin Xuan terlalu mendominasi. Dia mengalahkan bos Yuheng dengan mudah. Mereka semua menebak level apa yang bisa dicapai bocah ini. Mereka tidak tahu kalau bos Yuheng menduduki peringkat ke-24 di peringkat oranya. Bocah itu bisa mengalahkannya dengan mudah. Mereka memperkirakan dia setidaknya bisa melaju ke 10 besar di peringkat oranya. Ia, bahkan tidak menjadi masalah baginya untuk bergegas ke posisi 5 besar di peringkat oranya. Namun, apakah dia bisa mencapai peringkat ungu, mereka tidak tahu. Sulit untuk mengatakannya. Mereka yang mencapai peringkat ungu semuanya adalah ahli yang tiada tarannya yang menghancurkan bumi tanpa kecuali. Mereka adalah penerus kaisar besar, memiliki garis keturunan yang misterius dan kuat, atau memiliki harta sihir yang menakutkan. Tidakkah mereka melihat bahwa penerus kaisar agung hanya mendapat peringkat ke-4 pada hari itu? Tidak peduli seberapa kuat bocah itu, mungkin akan sangat sulit baginya untuk mencapai peringkat ungu. Memang itulah yang terjadi. Inilah yang dipikirkan semua orang. Orang-orang klan Bango Putih memasang ekspresi muram. Itu karena pusat perhatian pihak lain terlalu kuat. Mereka harus memikirkan cara untuk menekannya. Bos, haruskah kita meminta kayu tunder strik kembali dulu? Kakak ketiga bertanya dengan suara yang dalam. Mendengar ini, mata Bos Yu Heng bersinar dengan cahaya dingin. Dia menatap naga merah di kejauhan. Jika dia tidak salah, Lin Suan telah memberikan kayu serangan petir kepada naga itu. Baiklah, aku akan mengambilnya kembali dulu. Bos Yu Heng mengertakkan gigi. Bagaimana dia bisa memberikan sesuatu yang berharga seperti tunder strik kewut kepada pihak lain? Jika bukan untuk menyelamatkan nyawanya, dia tidak akan mengeluarkannya bahkan jika dia dipukuli sampai mati. Itulah kunci harta baginya untuk memahami hukum. Berdengung. Dia berdiri. Kakak kedua dan kakak ketiga di sampingnya juga berdiri. Ketiganya memiliki aura yang kuat. Mereka seperti dewa dan iblis saat mereka dengan cepat berjalan menuju naga merah. Ya ampun, apa? Anda tidak yakin? Kamu ingin melawan kakek nagamu? Naga merah mencibir saat melihat ini. Bagaimana mungkin dia tidak mengetahui apa yang dipikirkan mereka bertiga? Sial, serahkan kayu tunder strik kewut. Kalau tidak, jangan salahkan aku karena mengubahmu menjadi tusuk sate daging. Haha, beraninya kamu mengancam benhuang. Naga merah juga menggunakan hukum petir yang menakutkan. Setengah biksu di sekitar mereka semua menoleh. Surga ingin menyaksikan pertempuran lainnya. Dari kelihatannya, ketiga yuheng bersaudara telah bergabung kali ini. Bisakah naga ini menghentikan mereka? Brengsek, Anda ingin menindas saya dengan angka. Mata naga merah itu menoleh. Dia bisa melihat bahwa jurang di bawahnya tidaklah biasa. Untuk mencapai hasil yang baik, ia harus berada dalam kondisi prima. Jika dia bertarung dengan pihak lain sekarang, dia mungkin akan dirugikan saat memasuki persidangan nanti. Oleh karena itu, naga merah tidak berencana untuk bergerak. Dia meraung, dan auman naga menembus sembilan langit dan sepuluh negeri. Ini adalah sarang sepuluh ribu naga. Anda berani menyentuh saya. Perlombaan naga tidak akan melepaskanmu. Naga merah memang bagian dari perlombaan naga. Adapun sarang sepuluh ribu naga, dia mengarangnya dengan santai. Tujuannya adalah untuk mengintimidasi pihak lain. Benar saja, ketiga yuheng bersaudara berhenti ketika mereka mendengar ini. Setengah biksu di sekitarnya juga berseru. Sarang sepuluh ribu naga, mungkinkah itu? Sarang sepuluh ribu naga adalah tanah suci ras naga. Konon ada tirk di sana. Apakah naga ini benar-benar berasal dari sarang sepuluh ribu naga? Tidak heran. Pantas saja dia begitu kuat dan masih bisa berjalan bersama anak itu. Kalau dipikir-pikir, anak itu pasti ada hubungannya dengan sarang sepuluh ribu naga. Begitu kata-kata ini keluar, semua orang terkejut. Ekspresi ketiga yuheng bersaudara bahkan lebih tidak menentu. Mereka tentu saja pernah mendengar tentang sarang sepuluh ribu naga. Itu adalah kekuatan yang sangat besar di berbagai dunia. Jika pihak lain benar-benar datang dari sarang sepuluh ribu naga, mereka benar-benar tidak berani mengambil tindakan. Memikirkan hal ini, saudara kedua dan ketiga bertanya, Bos, apa yang harus kita lakukan? Wajah yuheng muram. Pada akhirnya, dia mengertakan gigi dan berkata, Mari kita luangkan waktu kali ini. Kami akan menunggu anak itu keluar dan menyerangnya. Kita bertiga akan membunuh anak itu. Mereka tidak berani mengambil tindakan melawan naga ini, tetapi mereka tidak memiliki keraguan tentang linsuan. Itu benar-benar ketakutan. Naga merah juga terkejut. Dia mengatakan sarang sepuluh ribu naga dengan santai. Lagi pula, sarang sepuluh ribu naga hanya ada di dunia roh sejati. Dia bertanya-tanya apakah orang-orang di berbagai dunia telah mendengarnya. Tapi sekarang sepertinya pihak lain sudah mendengarnya. Terlebih lagi, sarang sepuluh ribu naga seharusnya menjadi keberadaan yang sangat menakutkan di mata orang-orang ini. Mungkinkah selain dunia roh sejati, ada juga sarang sepuluh ribu naga di berbagai dunia, dan itu adalah keberadaan yang sangat menakutkan. 3.216 Naga merah tidak bisa memahaminya untuk saat ini, tapi itu masuk akal. Klan naga memiliki garis keturunan yang menantang surga dan warisan yang menakutkan. Dimanapun mereka berada, mereka adalah kekuatan mutlak. Tidak ada keraguan tentang hal itu. Itu sebabnya pihak lain sangat menakutkan. Tanpa ancaman di sampingnya, naga merah benar-benar lega. Dia menatap Faling Abis, bertanya-tanya seberapa jauh Lin Fan bisa melangkah. Faling Abis, tingkat kelima. Lawannya kali ini adalah seekor naga, seekor Terosaurus terbang. Ia melebarkan sayapnya, membawa kekuatan yang menakutkan. Terosaurus ini telah menguasai hukum angin. Saat ia mengepakkan sayapnya, ilusi muncul di seluruh langit. Apalagi kecepatannya sangat cepat, itu hampir bisa mencapai sisi Lin Suan dalam sekejap dan menyerang Lin Suan lebih dari seratus ribu kali. Kecepatan yang sangat cepat, Lin Suan mengandalkan tubuh sembilan matahari untuk menahan serangan ini. Kehampaan bergetar dan guntur bergemuruh. Darah di tubuhnya mendidih, lalu berubah menjadi bayangan naga dan melesat ke langit. Kecepatan yang sangat mengerikan, kecepatan ini bahkan lebih cepat dibandingkan dengan Half-Sane Black Bat sebelumnya. Namun, Lin Suan tidak takut. Tubuhnya sangat kuat, jadi dia tidak takut dengan kecepatan ini sama sekali. Dia bisa menghadapinya secara langsung. Pada saat yang sama, dua jenis kekuatan hukum melonjak dan menebas ke depan. Hukum api sangat mengerikan, menyelimuti seluruh ruangan. Di sisi lain, hukum pemusnahan mengubah semua serangan menjadi abu. Di bawah serangan menjepit kedua kekuatan, Lin Suan membunuh Terosaurus. Berdengung. Lin Suan menarik nafas dalam-dalam, dan fragment hukum di seluruh langit kembali ke tubuhnya. Pada saat ini, pria berjubah abu-abu di sebelahnya dengan lembut mengangkat tangannya dan bertepuk tangan. Selamat, Anda telah melewati tahap pertama. Diiringi tepuk tangan, sebuah pintu abu-abu muncul lagi di hadapannya. Lin Suan masuk tanpa ragu-ragu. Saat berikutnya, dia diteleportasi lagi. Kali ini, dia datang ke Aula Utama. Ada perubahan. Di depannya ada sebuah patung, patung api. Patung api ini sangat tinggi, setidaknya setinggi seratus kaki, dan nyala api yang mengerikan menari-nari. Dia seperti dewa api. Lin Suan mengangkat kepalanya dan melihat patung dewa api di depannya. Dia sangat terkejut. Dia menyadari ada delapan naga api yang melingkari tubuh dewa api. Mereka menakutkan seolah-olah mereka adalah naga sungguhan. Apa ini? Dia merasakan kekuatan aneh dari patung dewa api. Kekuatan ini menyebabkan fragment hukum api miliknya melompat-lompat. Hukum api? Hukum api yang sebenarnya. Lin Suan sangat terkejut. Mungkinkah ini hadiahnya? Dia bisa memahami hukum api. Dia terlalu kaget. Segera, dia mengaktifkan mata dewa takdir langitnya. Beni Plenilune di mata kirinya bergerak-gerak tanpa henti. Pada saat yang sama, dia dengan cepat mengingat sutra wawasan Dao Agung. Segera, Lin Suan jatuh ke dalam kondisi pemahaman. Kali ini, Lin Suan tidak tahu berapa lama waktu telah berlalu. Rasanya ratusan tahun telah berlalu. Hal ini membuatnya sangat terkejut. Bagaimana waktu yang begitu lama bisa berlalu? Sebelumnya, saat yang nantian mengikuti tes, tidak butuh waktu lama baginya untuk keluar. Yan nantian telah mendapatkan nama ungu, jadi hadiahnya pasti besar. Tapi kenapa dia keluar begitu cepat? Dan dia sudah lama memahaminya. Mungkinkah aliran waktu di dalam dan di luar berbeda? Berpikir sampai di sini, Lin Suan sangat terkejut. Karena itu masalahnya, maka dia tidak perlu khawatir lagi. Namun pemahaman kali ini sudah berakhir. Tampaknya jatuh ke dalam jurang hanya memberinya satu kesempatan untuk memahaminya. Namun, kali ini sudah cukup. Dia memiliki benih Plenilune dan wawasan Dao besar, jadi pemahamannya akan menghasilkan hasil dua kali lipat dengan setengah usaha. Kali ini, fragment hukum apinya menjadi kuat kembali. Ini membuatnya sangat terkejut, dan pada saat yang sama menjadi liar karena gembira. Lin Suan bisa merasakan bahwa kekuatannya telah meningkat dibandingkan sebelumnya. Hebat, dia terlalu bersemangat. Berbalik dan memasuki pintu misterius di belakangnya, Lin Suan meninggalkan Aula besar Dewa Api. Saat berikutnya, dia muncul lagi. Kali ini, level ke-6. Awalnya, setiap level jauh lebih sulit dari level sebelumnya. Tingkat ke-6 secara alami lebih sulit daripada tingkat ke-5. Namun, kecepatan terobosan Lin Suan lebih cepat dari 5 level sebelumnya. Karena kekuatannya meningkat. Begitu hukum api muncul, lawan tidak dapat menahannya sama sekali. Oleh karena itu, kecepatan Lin Suan untuk menembus ke tingkat ke-10 bahkan lebih cepat dari 5 tingkat sebelumnya. Setelah menembus level ke-4, Lin Suan menerima hadiah kedua lagi. Itu juga merupakan Aula besar. Namun kali ini, itu bukanlah patung Dewa Api. Tapi sebatang pohon. Sebuah pohon kuno yang sangat misterius berakar di sana. Kekuatan hidup yang kuat, seperti pohon yang tidak pernah mati. Mungkinkah itu hukum kayu? Lin Suan sangat terkejut. Ini luar biasa. Lin Suan selalu ingin memahami hukum kayu. Karena setelah memahami hukum kayu, seseorang dapat memiliki kekuatan hidup yang kuat dan kemampuan pemulihan yang mengerikan. Seperti di menutara sebelumnya, itu adalah hukum kayu. Mudah baginya untuk mengalahkan iblis utara, tapi mungkin tidak mudah baginya untuk membunuh pihak lain sepenuhnya. Bagaimanapun juga, hukum kayu, kekuatan hidup itu, sungguh terlalu kuat. Kali ini, dia harus memadatkan dan membentuk pecahan hukum kayu. Mata Lin Suan memancarkan cahaya dingin yang menusuk. Dia mendorong benih pleniluni hingga batasnya. Kali ini, Lin Suan sekali lagi membenamkan dirinya dalam kultivasi. Sejujurnya, Lin Suan memahami dao agung langit dan bumi jauh lebih cepat daripada setengah bijak dan jenius lainnya. Karena dia memiliki dua harta ajaib. Kitab suci wawasan dao agung adalah pengalaman seorang suci untuk memahami dao agung langit dan bumi. Yang kedua adalah benih plenilune. Ini adalah harta yang lebih berharga. Kita harus tahu bahwa benih plenilune dipadatkan dari prasasti tanpa kata plenilune. Prasasti tanpa kata plenilune adalah prasasti dewa dari prodigi Manor. Itu memiliki efek tambahan yang sangat kuat dalam memahami dao agung langit dan bumi. Oleh karena itu, Lin Suan menggunakan mata ilahi rahasia surgawi bersama-sama. Efeknya sangat bagus. Akhirnya, Lin Suan memahami fragmen hukum kayu kali ini. Dia merasa seni panjang umur di tubuhnya sepertinya telah disublimasikan sekali. Ketika diaktifkan, itu memberinya kekuatan hidup yang kuat. Sangat kuat, Lin Suan sangat terkejut. Dia merasa sepertinya dia memiliki kekuatan hidup yang tak ada habisnya sekarang. Hebat! Saya ingin tahu hukum apa yang akan terjadi selanjutnya. Lin Suan terlalu bersemangat. Segera, Lin Suan berhasil mencapai tingkat ke-15 dan membunuh musuh kuat di tingkat ke-15. Kali ini, hukum air. Haruskah dia memahaminya? Ini adalah pertanyaan Lin Suan. Lin Suan juga tahu bahwa budidaya orang suci secara kasar dibagi menjadi dua jenis. Salah satunya adalah memahami hukum langit dan bumi sebanyak mungkin. Orang-orang suci tersebut memahami banyak hukum, dan kekuatan mereka juga sangat kuat. Namun, ada tipe orang suci lain, dan itu hanya mengembangkan satu hukum dalam hidup mereka. Meskipun Sage semacam ini hanya memahami beberapa hukum nomologis, hukum yang satu ini sangat kuat dan telah mencapai tingkat yang tak terduga. Oleh karena itu, orang suci semacam ini bisa dikatakan sangat menakutkan. Beberapa bahkan dapat melakukan tindakan untuk melanggar semua hukum. Sekarang, ada dua jalur di depan Lin Suan untuk dipilih Lin Suan. 3.217 Lin Suan merenung sejenak dan bersiap untuk memahami hukum air tanpa ragu-ragu. Karena menurut spekulasinya, ini seharusnya adalah hukum lima elemen. Setelah memahaminya, ia harus mampu menyingkat hukum lima elemen. Dengan cara ini, dia bisa menyingkat hukum lima elemen. Terlebih lagi, selama dia memiliki hukum lima elemen, dia dapat menerobos dan mencapai hukum lima elemen yang sebenarnya. Dengan cara itu, kekuatannya akan meningkat secara eksponensial. Selain itu, Lin Suan memiliki benih plenilune dan kitab suci wawasan grendau. Jika dia menyerah sekarang, sayang sekali. Oleh karena itu, Lin Suan sekali lagi mencoba memahami hukum air. Setelah beberapa tahun yang tidak diketahui, Lin Suan memadatkan hukum fragment air. Setelah hukum fragment air terbentuk, Lin Suan telah memahami empat hukum lima elemen. Meskipun kekuatan serangannya kuat dan ganas, ada juga semacam kelembutan. Dapat dikatakan bahwa kombinasi kekerasan dan kelembutan dan sekali lagi meningkatkan kekuatan serangannya. Ada juga hukum bumi dan hukum logam yang harus dipahami bersama. Lin Suan mengepalkan tangannya, jejak tekad muncul di matanya. Ia harus memahami hukum lima elemen. Selanjutnya, Lin Suan melanjutkan. Orang-orang di luar itu, sambil menunggu, mereka berdiskusi dengan penuh semangat. Anak ini sudah lama masuk, tapi dia masih belum keluar. Dia tidak akan memasuki lantai 20, kan? Seseorang menebak. Tidak mungkin, kan? Dia benar-benar bisa memasuki lantai 20. Itu tidak mungkin. Mungkinkah dia juga memiliki kualifikasi untuk masuk daftar nama ungu? Saat berita ini keluar, semua orang gempar. Ada total 11 nama ungu di Loh Batu, dan masing-masing dari mereka adalah seorang jenius yang tiada tarannya yang menggemparkan dunia. Kekuatan mereka sangat menakutkan. Sekarang, akan ada yang baru. Wang Chen, Jibai, dan yang lainnya memasang ekspresi serius. Yu Heng dan saudara-saudaranya sangat gugup. Jika pihak lain benar-benar masuk dalam daftar nama ungu, lalu balas dendam apa yang bisa mereka lakukan. Mereka harus melarikan diri dengan cepat. Namun, ketiganya tidak pergi. Karena mereka bertaruh. Mereka tidak percaya bahwa Lin Suan bisa masuk ke daftar nama ungu. Mungkin waktu yang dibutuhkannya untuk lulus ujian lebih lama. Mereka hanya bisa menghibur diri mereka sendiri seperti ini. Jatuh ke dalam jurang. Lin Suan masih melewati lantai 20. Kali ini, dia menggunakan waktu yang tidak diketahui jumlahnya untuk memahami hukum lima elemen. Hukum Fragmen Bumi. The Falling Abyss terlalu misterius. Itu pasti berisi hukum waktu. Terlebih lagi, saya tidak bisa merasakan perubahan apapun pada tubuh saya. Setelah Lin Suan keluar dari Aula Dewa Bumi, dia sangat kagum. Mungkin hanya hukum waktu yang bisa mencapai prestasi seperti itu. Terlebih lagi, itu pastilah hukum waktu yang sangat mendalam. Tampaknya ada keberadaan yang sangat kuat di balik jurang ini. Siapa yang membangun tempat ini? Setelah tahap ke-20, kesulitan meningkat secara eksponensial, jauh melebihi tahap sebelumnya. Mulai sekarang, dia harus bisa mendapatkan nama ungu. Tidak heran hanya ada sedikit nama ungu. Mata Lin Suan berkedip saat dia melihat lawannya untuk tahap 21. Pada tahap ke-21, lawannya sangat aneh. Itu adalah pedang, pedang emas yang panjang. Pedang panjang itu membawa niat membunuh yang dingin dan menggigit. Seperti pedang dewa, hal itu menyebabkan seluruh ruang hampa bergetar. Begitu dia muncul, retakan besar muncul di seluruh langit. Cahaya pedang yang menakutkan langsung menyelimuti Lin Suan. Lin Suan melepaskan bagian dari hukum bumi untuk menciptakan pertahanan yang sangat kuat di sekelilingnya. Pada saat yang sama, pedang hukum terbang keluar. Ledakan. Keduanya bertabrakan di udara, menghasilkan suara dentang. Itu tidak rusak. Lin Suan terkejut. Dia menemukan bahwa pedang emas itu terlempar, tetapi tidak retak. Ini terlalu mengejutkan baginya. Kita harus tahu bahwa kekuatannya saat ini sangat kuat. Bahkan seorang half-saint biasa akan terbelah dua oleh serangannya. Tapi sekarang, pedang panjang itu baik-baik saja. Saya bisa merasakan jejak hukum logam. Tidak heran itu sangat sulit. Hukum logam terutama menyerang dan sangat sulit. Diduga, pedang panjang itu terbentuk dari pecahan hukum logam. Itu hebat. Biarkan saya merasakan betapa kuatnya hukum logam. Mata Lin Suan meledak dengan cahaya dingin yang menusuk. Dia mengacungkan pedang hukum dan segera bergegas. Tahap ke-21, tahap ke-22, tahap ke-23. Akhirnya, Lin Suan tiba di tahap ke-25. Tahap ke-25 adalah seorang pria berjubah emas. Seluruh tubuhnya sepertinya terbuat dari emas murni. Dia memiliki pedang panjang emas di tangannya. Di pedang panjang itu, Rune Lau yang tak terhitung jumlahnya berkumpul. Berayun dengan lembut, pedang ki itu seperti kilat emas, menembus kehampaan. Ekspresi Lin Suan serius. Dia merasakan bahaya yang besar. Tahap ke-25 sangat kuat. Dia terkejut. Berdengung. Pedang ki, seperti guntur ilahi yang mengejutkan, menebas ke arahnya, membelah kehampaan. Bahkan fragment hukum bumi di depan Lin Suan terpecah. Ini mengejutkan Lin Suan. Pedang ini terlalu kuat. Membunuh. Lin Suan memadatkan pedang hukum dan bergegas mendekat. Pertarungan keduanya berlangsung sangat sengit. Seluruh ruangan benar-benar hancur, dipenuhi dengan hukum yang menakutkan. Untungnya, ini adalah falling abis, yang sangat misterius. Kalau tidak, jika berada di luar, mungkin akan hancur hingga puluhan juta mil. Berdengung. Lin Suan memblokir serangan lawan dengan pedang. Dia mengulurkan telapak tangannya. Di ujung jarinya, ada hukum air yang menakutkan, berputar dan mengalir. Itu tampak seperti gelombang dahsyat, menutupi langit dan bumi saat melonjak ke depan. Lampu pedang emas itu menebas ombak, tapi tidak pecah. Sebaliknya, mereka tenggelam semakin dalam. Laut yang mengerikan itu tidak memiliki jejak dan sangat lembut. Air laut langsung menelan semua pedang ki. Berdengung. Namun, pada saat ini, cahaya menusuk muncul dari mata pria berjubah brokat. Lampu pedang emas itu tiba-tiba bersinar terang. Lampu pedang yang semula ditelan air laut juga meletus, keluar dari air seperti naga emas. Air laut yang memenuhi langit terbelah, dan beberapa pedang ki bertabrakan dengan tubuh Lin Suan. Dentang. Pedang ki ini bertabrakan dengan tubuh Lin Suan, menghasilkan suara yang menghancurkan bumi. Darah di tubuh Lin Suan bergejolak, dan beberapa retakan muncul di tubuhnya. Dia meraung, dan tubuh sembilan yang ilahi menunjukkan kekuatannya. Pada saat yang sama, fragment hukum kayu memberikan vitalitas yang kuat. Retakan di tubuhnya langsung sembuh. Penghancuran. Lin Suan melambaikan tangannya, dan fragment hukum pemusnahan melonjak, bekerja sama dengan fragment hukum air. Keduanya mulai menghancurkan cahaya keemasan di langit. Pria berjubah emas di seberangnya mulai melakukan serangan balik. Seolah-olah ada kekuatan tak berujung di tubuhnya, pedang emas itu berubah menjadi naga emas yang mengaum. Hal ini menyebabkan tubuh Lin Suan bergoyang lagi. Lin Suan meraung panjang, dan roh pedang naga besar meraung. Dia tahu bahwa ini adalah musuh yang kuat. Dia tidak berani menahan diri. Segala jenis serangan hukum, dikombinasikan dengan kemampuan ilahi yang hebat, melonjak ke depan, ingin menekan pihak lain. Berdengung Akhirnya, Lin Suan menerobos pedang emas ki yang memenuhi langit dan tiba di depan pihak lain. Dia menebas dengan pedangnya, menusuk ke arah tubuh pihak lain. Dengan dentang, suara gemuruh lainnya terdengar. Hukum pedangnya tidak menusuk. Hal ini menyebabkan dia sangat terkejut. Tubuh ini sangat kuat. Tubuh pihak lain sebanding dengan tubuh dewanya saat ini. Fisik logam Lin Suan sangat terkejut. Tubuh ini sepenuhnya terkondensasi dari fragment hukum logam. Ini adalah kumpulan hukum. Lin Suan sangat terkejut. Fisik yang menakutkan. Jika saya dapat memahami hukum logam, saya pasti dapat meningkatkan tubuh sembilan yang ilahi saya ke tingkat yang lebih tinggi. Dia sangat bersemangat. Dia harus memahami hukum logam. Namun, untuk memahami hukum logam, dia harus membunuh pria berjubah emas di depannya terlebih dahulu. Berdengung Pada saat ini, pedang emas di tangan pria berjubah emas mekar dengan cahaya yang tak tertandingi, menebas ke arah Lin Suan. Pedang ini menggemparkan dunia. 3218. Lin Suan mendengus dingin dan tidak menghindar. Dia mengeksekusi semua kemampuan ilahi untuk melawannya. Kedua orang itu mengguncang langit dan bumi, bertarung selama 300 gerakan. Pada akhirnya, Lin Suan membunuh pria berjubah emas itu dengan pedang. Dan retakan besar yang mengerikan juga muncul di tubuhnya. Namun, ini sama sekali bukan masalah bagi Lin Suan. Fragmen seni panjang umur dan hukum kayu memungkinkan tubuhnya pulih dengan cepat. Hebat, dia akhirnya melewati tahap ke-25. Lin Suan sangat gembira. Pria berjubah emas itu terlalu kuat. Jika bukan karena fisiknya yang kuat dan roh pedang naga besar, akan sangat sulit baginya untuk menyerang pihak lain. Selanjutnya memahami hukum logam. Benar saja, sebuah pintu emas muncul di depannya. Lin Suan masuk dan mulai memahami hukum logam. Di dunia luar, semua orang sudah tidak sabar menunggu. Kali ini terlalu lama. Itu bahkan lebih lama dari Yan Nantian. Namun, bisakah dia melampaui Yan Nantian? Lelucon yang luar biasa. Mereka merasa anak itu sudah mati di dalam. Mungkin dia benar-benar binasa di sana. Orang-orang klan Bango Putih mencibir. Yu Heng bersaudara juga menghela nafas lega. Tampaknya pihak lain bukanlah ancaman yang besar. Mungkin dia tidak bisa keluar sama sekali. Naga merah sedikit mengernyit. Bagaimanapun, falling abis di bawah ini sangat misterius. Dia tidak bisa melihatnya. Namun, dia menduga Lin Suan seharusnya tidak memiliki masalah. Saat semua orang berdiskusi satu sama lain, seseorang akhirnya berseru kaget. Lihat, loh batu di depan mereka sedang mengalami transformasi. Apa? Semua orang mengangkat kepala dan melihat ke depan. Mungkinkah anak itu keluar? Anak itu tidak mati. Saya ingin melihat peringkat apa yang bisa diperoleh anak itu. Orang-orang klan Bango Putih mendengus dingin. Yu Heng bersaudara juga mengepalkan tangan mereka. Mereka tidak tahu apakah pihak lain bisa masuk sepuluh besar nama oranya. Jika itu yang terjadi, mereka mungkin berada dalam bahaya. Tidak ada nama oranya. Perhatian pertama semua orang tentu saja adalah nama wilayah oranya. Namun, mereka menemukan bahwa pihak lain tidak ada sama sekali. Mungkinkah pihak lain sama sekali tidak memasukkan nama wilayah oranya? Banyak orang menghela nafas lega. Namun, Wang Chen, Jibai, dan yang lainnya mengerutkan kening. Seharusnya tidak demikian. Pihak lain bisa dengan mudah mengalahkan pemimpin sekte Giyokuno. Itu berarti pihak lain tidak lemah. Bahkan, dia mungkin lebih kuat dari mereka. Tapi kenapa dia tidak punya nama oranya? Mungkinkah namanya dimasukkan dalam warna ungu? Begitu pemikiran ini muncul di benak mereka, wajah Wang Cheng dan yang lainnya menjadi gelap. Mereka segera mengangkat kepala dan melihat ke arah atas tablet batu. Saat berikutnya, mereka tercengang, dan tubuh mereka mulai sedikit gemetar. Apa yang salah? Ekspresi macam apa itu? Setengah biksu lainnya di area tersebut merasa bingung dengan kata-kata Zhang Xuan, dan mereka pun segera mengalihkan pandangan mereka. Ah! Mereka berteriak, dan beberapa halsein pingsan karena ketakutan. Orang lain juga gemetar seolah-olah mereka melihat hantu. Naga merah mengangkat kepalanya dan melihat ke tablet batu di depannya. Dia melihat ada satu lagi nama ungu. Nama Lin Xuan muncul di area nama ungu. Terlebih lagi, itu muncul pertama kali. Itu setara dengan mau solem kekaisaran. Tempat pertama. Ya Tuhan, bocah itu benar-benar mendapat tempat pertama. Bagaimana ini mungkin? Orang-orang klan Bango Putih berteriak seolah-olah mereka sudah gila. Mereka tidak dapat mempercayainya. Yang lainnya tercengang. Yu Heng Shan bersaudara berlutut di tanah sambil menjatuhkan diri. Tubuh mereka gemetar. Mereka masih ingin membalas dendam padanya. Pihak lain adalah tempat pertama. Itu adalah seseorang yang setara dengan Diling. Dia bahkan telah melampaui Yan Nantian. Apakah mereka berani membalas dendam pada orang seperti itu? Jika pihak lain ingin membunuh mereka, itu mungkin mudah. Memikirkan hal ini, mereka bertiga berbalik dan melarikan diri. Tidak berani tinggal di sini lebih lama lagi. Wang Chen, Jibai, dan yang lainnya bahkan lebih terkejut lagi. Mereka awalnya mengira pihak lain lebih kuat dari mereka, tapi tidak banyak. Namun siapa sangka ternyata mereka salah besar. Pihak lainnya adalah naga sejati. Dia membubung ke langit, jauh melampaui mereka. Yan Nantian mungkin tidak akan mampu menekannya. Orang-orang klan Bango Putih bahkan lebih terkejut lagi. Karena mereka punya dendam dengan pihak lain, tentu saja mereka tidak ingin melihat pihak lain melayang ke langit. Tapi sekarang, pihak lain benar-benar menjadi yang pertama. Dia telah menginjak-injak semua orang klan Bango Putih di bawah kakinya. Mereka tidak dapat mempercayainya. Mustahil. Sialan. Aku tidak percaya. Pasti ada yang salah dengan tablet batu itu. Bagaimana anak ini bisa menjadi juara pertama dalam warna ungu? Di antara klan Bango Putih, ada seorang setengah biksu yang meraum dengan ganas. Kekuatannya sangat kuat. Dia menduduki peringkat ketiga di antara nama-nama orannya, sangat dekat dengan ungu. Tapi sekarang, pihak lain telah melampaui dia sejauh ini, yang membuatnya tidak dapat mempercayainya. Naga merah sangat terkejut. Ya ampun, anak ini benar-benar menantang surga. Namun masih banyak setengah biksu yang tidak bisa mempercayai hal tersebut. Mereka merasa pasti ada yang salah dengan loh batu itu. Kalau tidak, bagaimana pihak lain bisa menjadi yang pertama? Saat anak itu keluar, saya sendiri harus menguji kekuatannya dan melihat seberapa kuat dia. Beberapa halfsein yang kuat mengertakkan gigi. Mereka semua menunggu kembalinya Lin Suan. Tapi setelah menunggu lama, mereka menyadari bahwa Lin Suan masih belum keluar. Apa yang sedang terjadi? Dalam keadaan normal, pihak lain seharusnya keluar dengan sangat cepat ketika peringkat diumumkan, tapi sekarang, itu diluar ekspektasi mereka. Ini memperkuat keyakinan mereka bahwa ada yang salah dengan loh batu itu. Faktanya, mereka tidak tahu bahwa tidak ada yang salah dengan tablet batu itu, karena Lin Suan sekarang memahami hukum logam. Ketika Lin Suan membuka matanya, pola emas muncul di tubuhnya dengan aura tajam. Saat berikutnya, empat pola daul lainnya mulai berkedip, mengikuti tubuhnya, membentuk cahaya lima elemen. Hukum lima elemen. Lin Suan telah memahami semuanya menjadi bagian-bagian hukum, yang membuatnya liar karena gembira. Jika dia bisa menggabungkan kelima elemen tersebut, kekuatan fragment hukum ini akan meningkat lagi. Namun dia tahu bahwa menggabungkan kelima elemen itu tidaklah mudah, dan dia perlu berlatih dengan baik. Sekarang, selain hukum lima elemen, Lin Suan juga memiliki hukum pemusnahan. Dapat dikatakan bahwa dia telah memahami enam hukum, lebih banyak dari yang nantian. Dia penuh percaya diri, tapi dia tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya di level 26. Awalnya, dia ingin melanjutkan, tetapi di saat berikutnya, aura putih keabu-abuan menyelimuti dirinya dan mengirimnya keluar dari Faling Abis. Hal ini membuat Lin Suan menghela nafas. Sepertinya ada beberapa aturan di Faling Abis yang belum dia pahami. Namun panen kali ini sangat besar. Dia memahami empat hukum tambahan. The Faling Abis jelas merupakan tanah harta karun. Jika ada kesempatan di masa depan, dia pasti akan datang lagi. Memikirkan hal ini, Lin Suan mempercepat penerbangannya, terbang keluar dari Faling Abis. Orang-orang di luar semuanya menunggu. Tiba-tiba, alis mereka bergerak-gerak. Seseorang keluar. Benar saja, di saat berikutnya, mereka melihat sesosok tubuh bergegas dari bawah. Itu anak itu. Mereka berjaga-jaga. Pihak lain sekarang menjadi yang pertama dalam warna ungu. 3.219. Namun, mereka tidak merasakan aura kuat apapun darinya. Huff, aura anak ini tidak lebih kuat. Dia mungkin tidak mendapatkan keuntungan apapun. Memang ada yang salah dengan tablet batu itu. Perlombaan bango putih mendengus dingin. Half Sein oranya peringkat ketiga keluar. Nak, saya ingin melihat seberapa kuatnya Anda untuk dapat mencapai hasil seperti itu. Half Sein ini memancarkan aura yang menakutkan. Itu adalah bagian dari hukum angin. Itu sangat tajam dan menyebabkan seluruh dunia mendidih. Lin Suan pertama kali menoleh untuk melihat tablet batu yang mengjulang tinggi. Ketika dia melihat namanya terikat dengan Diling di tempat pertama, sudut mulutnya melengkung membentuk senyuman. Memang, tebakannya benar. Dia telah melampaui Yan nantian. Namun, yang mengejutkannya adalah Diling sebenarnya terikat dengannya. Mungkinkah dia sudah mencapai lantai 25? Dan dia berhasil lulus. Itu mengejutkannya. Tampaknya Diling tidak sederhana. Detik berikutnya, dia mengalihkan pandangannya dan menatap ke arah setengah biksu dari ras bangau putih yang ada di hadapannya. Dia mendengus dingin. Menurutmu siapakah dirimu yang layak bertarung denganku? Anda sedang mendekati kematian. Setengah biksu dari ras bangau putih merasa sangat marah. Fragmen hukum angin di tubuhnya membubung ke langit. Dia berubah menjadi aliran cahaya dan langsung muncul di depan Lin Suan. Pada jarak sedekat itu, dia bisa membunuh Lin Suan sebelum dia bisa bereaksi. Dengan lambayan tangannya, pecahan hukum angin yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di depannya. Diiringi hembusan angin, mereka membentuk tombak hukum angin. Tombak itu menusuk langsung ke kepala Lin Suan. Kekosongan itu langsung tertembus. Setengah biksu di bawah semuanya gemetar. Tombak ini terlalu menakutkan. Itu bisa dengan mudah menghancurkannya menjadi beberapa bagian. Orang ini terlalu kuat. Ya, seperti yang diharapkan dari si orangnya yang berada di peringkat ketiga. Itu sudah sangat dekat dengan nama ungu. Saya ingin melihat bagaimana anak ini akan melawannya. Dia tidak bisa memblokirnya. Dia menduduki peringkat pertama. Pasti ada yang salah dengan loh batu itu. Tunggu dan lihat saja. Dia akan dibunuh dalam sekejap. Melihat tombak yang begitu tajam, Lin Suan menyipitkan matanya. Memang tidak buruk, tapi tidak bisa berbuat apa-apa padanya. Dia bisa menghadapinya dengan tenang sebelumnya, apalagi sekarang dia telah memahami empat bagian baru dari hukum angin. Serangan semacam ini tidak dapat menahan satu pukulan pun darinya. Weng! Dengan lambayan lengan bajunya, fragment hukum biru yang tak berujung menari, membentuk lautan mengerikan yang menyelimuti tombak. Tidak baik. Ekspresi setengah langkah Saga of the White Cran Rache berubah seketika. Dia merasa seolah tombaknya tenggelam ke dalam rawa. Kekuatan dahsyat itu ingin menelannya. Weng! Pada saat yang sama, tangan Lin Suan yang lain bergerak. Dia mengulurkan jarinya dan menunjuk ke depan. Fragmen hukum logam berkumpul membentuk pedang emas yang menebas ke depan. Dengan keras, setengah sein dari klan Bango Putih berhasil ditembus. Ah! Ceritan darah yang mengental terdengar saat darah dari seorang half sein tumpah. Tubuh half sein terjatuh ke tanah dengan ledakan keras. Orang-orang di sekitarnya tercengang. Tidak! Orang-orang klan Bango Putih berteriak seolah-olah mereka sudah gila. Tidak kusangka salah satu half sein terbaik di ras mereka akan terluka parah oleh satu jari dari pihak lain. Ini terlalu sulit dipercaya. Apakah pihak lain sudah begitu menakutkan? Half sein lainnya sangat ketakutan hingga mereka mengompol. Nomor satu, pihak lain pasti memiliki kekuatan untuk menjadi nomor satu. Pada saat ini, tidak ada yang berani meragukan Lin Suan. Siapa yang masih ingin bertarung denganku? Lin Suan bertanya dengan dingin sambil berdiri dengan tangan di belakang punggungnya. Pandangannya menyapu ke segala arah. Segera, para half sein di sekitarnya menundukkan kepala mereka. Tidak ada yang berani menatap matanya. Wang Cheng, Ji Bai, dan yang lainnya juga menundukkan kepala, tubuh mereka gemetar. Sebelumnya, ketika mereka datang ke sini, mereka sangat sombong. Mereka mengira selain Yan Nantian dan Liu Mu, tidak ada yang bisa menandingi mereka. Tapi sekarang, orang lain telah muncul, menekan mereka sedemikian rupa sehingga mereka tidak dapat mengangkat kepala. Orang-orang klan Bango Putih juga menundukkan kepala. Meski marah, mereka tidak berani bergerak. Pihak lain terlalu kuat. Mereka sama sekali bukan tandingannya. Ruzilong, masuklah. Banyak manfaat di dalamnya. Lin Suan memandang naga merah. Itu bagus. Naga merah mengayunkan ekornya dan bergegas turun untuk mengujinya. Setelah naga merah pergi, Lin Suan melihat kekejauhan. Terjadi pemandangan yang menggemparkan. Hukum yang mengerikan sedang terbang. Apakah kedua orang itu belum selesai bertengkar? Dia secara alami tahu bahwa orang yang bertarung di kejauhan adalah Yan Nantian dan Liu Mu. Baiklah, mari kita uji pada keduanya. Mari kita lihat seberapa kuat saya sekarang. Hati Lin Suan dipenuhi dengan kebanggaan. Setengah biksu di sekelilingnya bukanlah tandingannya. Faktanya, dia bahkan tidak tertarik untuk melawan mereka. Namun, Yan Nantian dan Liu Mu berbeda. Mereka sangat kuat. Berdengung. Lin Suan mengambil langkah maju. Tubuhnya bersinar terang. Seperti dewa perang, dia merobek kehampaan dan bergegas kekejauhan. Astaga, apa yang dia coba lakukan? Disitulah tempat Yan Nantian dan Liu Mu bertarung. Apakah dia akan menonton pertempuran itu? Seru para halfsein di sekitarnya. Beberapa dari mereka sudah mulai berkumpul di depan. Lin Suan memang pergi ke tempat keduanya bertarung. Namun, dia tidak ingin menyaksikan pertempuran itu. Dia ingin bertarung. Di depannya, Yan Nantian tampak serius. Dia awalnya berpikir bahwa dia dapat dengan mudah menekan pihak lain karena dia berada di peringkat keempat dan pihak lain berada di peringkat ke sembilan. Dia bahkan bisa mengalahkan pihak lain. Tapi sekarang sepertinya dia memang sedikit ceroboh. Pihak lain sangat kuat. Partai lainnya menduduki peringkat ke sembilan 60 tahun yang lalu. Sekarang, dia sungguh tak terduga. Dia tidak bisa mengalahkan pihak lain dalam waktu singkat. Tentu saja, Yan Nantian hanya tampak serius. Dia tidak takut. Sebagai penerus Kaisar Agung, ia memiliki banyak kartu truf. Semuanya menyelamatkan nyawa, jadi dia tidak berencana menggunakannya sekarang. Yan Nantian, apakah anda penerus Kaisar Agung? Menurutku, kamu biasa saja. Anda tidak layak menjadi penerus Kaisar Agung. Mengapa kamu tidak memberiku warisan Kaisar Agung? Aku bisa membuatnya bersinar. Liumu memegang tombak hijau panjang. Dia seperti dewa, memancarkan aura yang kuat. Huh. Apakah kamu benar-benar berpikir aku tidak bisa mengalahkanmu? Yan Nantian mendengus dingin dan membentuk segel lagi. Fragmen sila bergegas maju bersama dengan terji. Keduanya saling bertukar pukulan. Itu sangat menggemparkan. Fragmen sila yang tak terhitung jumlahnya menari-nari di udara dan seluruh langit meledak. Setengah biksu di sekitarnya tidak berani mendekat. Mereka hanya bisa menonton dari jauh menggunakan teknik rahasia. Namun, pada saat ini, para setengah biksu di kejauhan semuanya tercengang. Bola mata mereka hampir keluar. Astaga, apa yang ingin dia lihat? Berpartisipasi dalam pertempuran. Mereka melihat sosok turun dari langit dan mendarat di medan perang antara Yan Nantian dan Liu Mu. Lin Suan turun dari langit dan tertawa. Kalian berdua, apakah kalian belum selesai? Kalau begitu, aku akan berlatih bersamamu. Pedangnya yang kuat, Ki, menebas ke segala arah, langsung menyelimuti Yan Nantian dan Liu Mu. Yan Nantian dan Liu Mu tercengang. Kemudian, mereka sangat marah. Anda sedang mendekati kematian. Yan Nantian melambaikan tangannya. Tiba-tiba, Imperial Rune Kuno muncul di langit seperti bintang yang mempesona. Fragmen sila yang mengerikan berkelap-kelip di Imperial Rune. 3220. Liu Mu memegang tombak hijau di tangannya dan menusukkannya. Cahaya tombak yang menakutkan menerangi sembilan langit dan sepuluh negeri. Dua jenius tak tertandingi menyerang bersama untuk melawan Lin Suan. Ketika para setengah biksu dikejauhan melihat pemandangan ini, mereka hampir pingsan karena ketakutan. Ya Tuhan, Lin Woody ini terlalu sombong. Dia sebenarnya ingin melawan mereka berdua sendirian. Jika ia adalah seorang halfsein biasa, maka akan baik-baik saja jika ia bertarung satu lawan dua. Tapi siapa lawannya? Bisa jadi Yan Nantian dan Liu Mu. Salah satu dari mereka akan mampu menekan seluruh wilayah dan membuat mereka gemetar ketakutan. Sekarang, Lin Suan sebenarnya ingin bertarung melawan dua ahli top pada saat yang bersamaan. Apakah dia tidak mencari kematian? Anak ini terlalu sombong. Ya, apakah dia benar-benar berpikir bisa melawan mereka berdua hanya karena dia mendapat tempat pertama? Belum lagi Yan Nantian yang merupakan penerus Kaisar Agung, hanya Liu Mu saja yang sudah sangat menakutkan. Jika Liu Mu berpartisipasi dalam uji coba jurang lagi, dia pasti bisa masuk tiga besar, atau bahkan tempat pertama. Di kejauhan, para halfsein sedang berdiskusi. Mereka merasa Lin Suan terlalu sombong. Lin Suan, di sisi lain, tertawa terbahak-bahak. Raungan naga keluar dari tubuhnya. Dia mengepalkan tangan kirinya. Hukum api menyertai tinjunya dan berubah menjadi naga api, menghancurkan kehampaan. Itu bertabrakan dengan tanda Kaisar Kuno. Ledakan yang menghancurkan bumi memenuhi langit. Kekosongan itu hancur seolah-olah itu adalah akhir dunia. Di saat yang sama, tangan kanannya membentuk pedang hukum dan menebasnya. Hukum logam yang dipadukan dengan kekuatan jiwa pedang naga tidak dapat dihentikan. Dentang. Serangan ini menyebabkan para halfsein yang menyaksikan pertempuran dari jauh terus-menerus mundur. Beberapa dari mereka bahkan muntah darah dan gemetar. Itu terlalu menakutkan. Energi yang dihasilkan saja sudah cukup untuk membuat mereka bergidik. Orang-orang klan Bango Putih tercengang. Bisakah anak ini benar-benar bertarung melawan dua orang jenius sekaligus? Siapa dia? Brengsek. Yan nantian meraung. Tatapannya seperti lampu ilahi yang menembus sembilan langit dan sepuluh negeri, menatap sosok di atas. Itu dia. Apa yang sedang terjadi? Bagaimana ini mungkin? Bagaimana dia bisa menjadi begitu kuat? Dia tidak bisa mempercayainya. Di sisi lain, Liu Mu memancarkan aura mengerikan. Dia juga menatap Lin Xuan dan bertanya dengan dingin. Siapa kamu? Lin Woody. Suara Lin Xuan dipenuhi dengan keyakinan. Liu Mu mengerutkan kening. Beraninya dia menyebut dirinya tak terkalahkan. Itu terlalu sombong. Di saat yang sama, dia menerima pesan dari kakak mudanya. Kakak senior, orang ini baru saja menempati posisi pertama dalam peringkat ungu. Anda harus berhati-hati. Apa? Kali ini, Liu Mu benar-benar tercengang. Dia menatap pemuda di depannya lagi. Ungu peringkat pertama. Bagaimana dengan mau solemn kekaisaran? Diling dan Lin Woody sama-sama menduduki peringkat pertama. Liu Mu benar-benar tercengang. Dia telah merasakan betapa kuatnya Diling. Sulit dipercaya bahwa pihak lain bisa berdiri berdampingan dengan Diling pada saat yang bersamaan. Tapi segera, dia mendengus dingin. Terus. Peringkat mau solemn kekaisaran juga berasal dari lebih dari seratus tahun yang lalu. Terlebih lagi, diriku yang sekarang bukan lagi diriku yang sama seperti enam puluh tahun yang lalu. Jadi bagaimana jika dia nomor satu? Di mata Liu Mu, cahaya tajam dan terang muncul. Bocah, biarkan aku merasakan kekuatan seperti apa yang kamu, peringkat umu nomor satu, miliki. Liu Mu menyerang dengan tombaknya. Seolah-olah dunia akan hancur. Fenomena mengejutkan langit dan bumi menyertai tombak panjangnya. Berdengung. Lin Suan memegang pedang hukum erat-erat di tangannya dan bertarung dengan lawannya. Setiap serangan menyebabkan retakan besar yang membentang jutaan mil. Seluruh langit hancur total. Di sampingnya, Yan Nantian juga kaget. Ungu peringkat pertama. Orang harus tahu bahwa dia hanya berada di peringkat keempat. Bocah ini sebenarnya menempati posisi pertama. Sungguh mengejutkan. Namun, apakah kamu pikir kamu bisa menekanku hanya karena kamu menduduki posisi pertama? Kamu terlalu naif. Pada tes sebelumnya, saya tidak menggunakan seluruh kemampuan saya. Mata Yan Nantian sangat dingin. Sebagai penerus Kaisar Agung, dia memiliki banyak cara yang tidak akan dia gunakan kecuali itu adalah pilihan terakhir. Meskipun pihak lain menempati posisi pertama, lalu kenapa? Yan Nantian tidak takut pada pihak lain. Saat berikutnya, dia meraung panjang. Sembilan rune Kaisar yang menakutkan keluar dari tubuhnya dan mengelilinginya. Di bawah kakinya, ada bayangan empat binatang ilahi Agung, yang membawanya seperti seorang Kaisar surgawi. Dia melonjak ke langit dan dengan cepat maju ke depan. Telapak tangannya membentuk segel seolah dia akan menghancurkan seluruh langit berbintang. Bagus. Lin Suan tertawa dan menebas dengan pedangnya. Pada saat yang sama, dia berbalik dan meninju. Tinju api yang mengerikan itu membakar dengan ganas dan seluruh langit tertutup api. Ledakan. Ledakan. Lin Suan dan Yan Nantian bertabrakan lima kali berturut-turut, menghancurkan kehampaan sejuta mil. Pada saat berikutnya, Lin Suan berbalik lagi dan bertarung dengan Liu Mu. Pertarungan antara ketiganya sangat menggemparkan. Para Half Sein yang menyaksikan dari jauh merasa tercengang. Kali ini, mereka secara langsung menyaksikan kekuatan Lin Suan. Sekarang, tidak ada lagi yang berani meragukan nama Lin Suan. Yan Nantian dan Liu Mu juga tampak serius. Keduanya bergabung tetapi tidak bisa mengalahkan pihak lain. Sial, apakah memaksaku menggunakan kartu trufku? Yan Nantian meraung dan bayangan keluar dari tubuhnya. Itu berubah menjadi cahaya hitam dan langsung menyerang Lin Suan. Murid Lin Suan menyusut. Dia merasakan sedikit ketakutan. Dengan lambayan tangannya, pecahan hukum bumi membentuk perisai di sekelilingnya untuk melindunginya. Namun, di saat berikutnya, perisai hukum yang dia keluarkan sebenarnya telah terbelah. Cahaya hitam meledak di tubuhnya dan membuatnya terbang. Dia mundur ratusan ribu mil berturut-turut sebelum berhenti. Retakan muncul di tubuhnya. Namun tak lama kemudian, penyakit itu sembuh. Matanya menjadi tajam. Ini lebih menarik. Ini lebih seperti penerus Kaisar Agung. Lin Suan berdiri. Segala macam fragment hukum melompat ke tubuhnya. Saat ini, dia seperti dewa perang yang tiada taranya. Jiwa pedang naga besar di tubuhnya terus mengaum. Dia menyerang lagi dan bertarung dengan Yan Nantian. Ledakan, ledakan. Dalam sekejap, keduanya bertukar lebih dari 3.000 pukulan. Yan Nantian dikirim terbang, dan cahaya hitam juga dikirim terbang ke langit. Yan Nantian muntah darah, tubuhnya patah dan hampir terbelah dua. Rambut hitamnya berkibar saat dia meraum dengan gila. Di sisi lain, Liu Mu juga terlihat serius, namun dia tidak bergerak. Lin Woody, baiklah, aku akan mengingatmu. Anda sangat kuat, tetapi saya khawatir Anda tidak dapat menentukan pemenangnya dalam waktu singkat. Tapi jangan khawatir, cepat atau lambat kita akan punya kesempatan untuk bertarung. Jika saatnya tiba, keadaan tidak akan seperti sekarang ini. Saya pasti akan menentukan pemenangnya. Suara Liu Mu nyaring. Saat berikutnya, dia melayang ke langit dan berbalik untuk pergi. Dengan lambayan tangannya, dia membawa pergi kakak mudanya. Keduanya berubah menjadi cahaya yang mengalir dan menghilang sepenuhnya ke langit. Hilang, Liu Mu sebenarnya telah pergi. Para halfsein yang berada di kejauhan tampak tercengang. Itu adalah Liu Mu, seorang tokoh terkenal di jalan kuno langit berbintang. Tapi sekarang, dia terpaksa pergi oleh pendatang baru. Sungguh sulit dipercaya. Mereka tahu bahwa akan ada badai di jalur kuno bintang-bintang. Terima kasih.